Selamat pagi saudara-saudara semua, selamat pagi Pak, selamat pagi Prof, kita mulai aja ya, siap Prof, mungkin pada waktu kuliah pertama ada materi yang sudah disampaikan Butri, saya menyambung, tapi kalau dosen-dosen lain kan pakai powerpoint, saya masih tetap seperti biasanya, pakai whiteboard. Jadi kalau kita ini berbicara mengenai lembaga jaminan, maka sebenarnya lembaga jaminan itu ada... Belum connect nih... Oke Jadi kalau kita berbicara mengenai lembaga jaminan, sebenarnya lembaga jaminan itu ada dua. Yang ini lembaga jaminan kebendaan dan lembaga jaminan perorangan. Kalau lembaga jaminan kebendaan, itu obyeknya adalah benda. Tapi sebaliknya, kalau lembaga jaminan perorangan, jangan sampai terkelincir, obyeknya bukan orang, sebab orang untuk masa sekarang tidak lagi menjadi obyek hukum seperti zaman perbudakan dulu, Tapi orang itu sebagai sebeg hukum, maka kalau lembaga jaminan perorangan obyeknya adalah prestasi. Dan kita tahu, lembaga jaminan perorangan itu, portoh, diatur dalam buku 3BW. Sebaliknya, kalau lembaga jaminan kebendaan, aslinya ada di dalam buku 2BW. Oleh sebab itulah, membahas mengenai lembaga jaminan ini, perlu kita pahami, pertama-tama kita harus pakai kacamata BW. Sehingga asas-asas yang ada dalam hukum jaminan itu memang terletak di dalam buku 3BW. Kalau kemudian ada perkembangan, semuanya itu merupakan suatu tiruan. Sehingga apa yang ada dan berlaku sebagai asas-asas hukum jaminan di dalam buku 3BW tetap dipertahankan. Dua lembaga jaminan ini sebenarnya sama-sama dikenal di dunia perbankan ketika PANG sebagai lembaga intermediary menyalurkan dana pinjaman. Namun, sebagaimana kita tahu bahwa lembaga jaminan kebendaan itu lebih populer di lingkungan perbankan. Lebih populer dalam arti bukan lalu meniadakan lembaga jaminan perorangan berupa porpoh tidak. Tapi yang paling populer dan lebih disukai oleh biak bank adalah lembaga jaminan kebendaan. Oleh sebab itulah, mungkin materi yang akan disampaikan lebih banyak terfokus pada lembaga jaminan kebendaan ini. Oleh sebab itulah, kalau kita bicara lembaga jaminan kebendaan, pertama-tama kita harus tahu hukum bendanya dulu. Sebab dalam hukum benda itulah banyak terselip asas-asas yang harus diperlakukan di lingkungan hukum jaminan kebendaan. Nah, setelah kita mempelajari hukum benda yang terletak dalam buku Dua Bibi, sudah barang tentu di dalam buku Dua Bibi itu pula lah lembaga jaminan kebendaan yang asli ada diatur pula. Yakni Gadeh dan Hipotek. Gadeh bisa saudara lihat dalam pasal 1150 sampai 1160, sedangkan Hipotek bisa dilacak dalam pasal 1162 sampai 1232. Kalau kemudian di dalam perkembangan berikutnya, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Hak Tanggungan juga, Undang-Undang Widusia, kedua lembaga jaminan yang baru ini, tetap saja mempunyai jiri-jiri dan mengandung asas-asas yang ada di dalam buku Dua Bibi. Oleh sebab itulah, untuk mengawali, kita berbicara dengan lembaga jaminan, maka secara sepintas mungkin saya akan menengok kembali apa yang ada dan diatur di dalam buku Dua Bibi. Kita tahu, orang yang diatur dalam buku Dua Bibi, yang bersosok sebagai subyek hukum, ternyata orang ini dalam kegiatan hidup sejari-harinya selalu memerlukan benda sebagai penopang. Tak terkecuali A, ataupun juga kita sendiri, pasti mempunyai harta benda. di mana seluk beluk mengenai benda, seperti yang saya katakan tadi, diatur di dalam buku Dua Bibi yang berjudul Hukum Benda. Ini merupakan suatu pengaturan yang amat mengagumkan, mengingat, benda yang diperlukan oleh orang di dalam kehidupan sehari-harinya, jumlahnya tidak bisa dihitung. Begitu pula, ragamnya sangat banyak. Mengatur benda yang jumlahnya tidak terhitung, ragamnya yang sangat banyak, pasti itu bukan pekerjaan gampang. Oleh sebab itulah, hukum yang berlandas keilmuan, menyikapi keberadaan benda yang jumlahnya tak terhitung, dan ragamnya sangat banyak itu, ditempuh suatu cara, dengan model, membagi benda-benda yang ada di seputar kita itu, menjadi beberapa kolongan. Dan saya yakin, mahasiswa sudah tahu, Bibi, sesuai dengan kajian saya, ternyata Bibi ini membagi benda menjadi 10 kolongan. Itu yang saya ketemukan. Walaupun mungkin para mahasiswa hanya menggarisbawahi pembagian benda dalam Bibi itu, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Itu sebenarnya tidak tepat. Menurut saya, sesuai dengan apa yang saya temukan di dalam Bibi, ternyata Bibi ini membagi benda yang saya ketemukan ada 10 kolongan. Satu, ada benda berwujud dan benda tak berwujud. Lihat, pasal 503. Dua, benda bergerak dan benda tidak bergerak. Lihat, pasal 504. Tiga, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai. Lihat, pasal 505. Empat, benda yang sudah ada dan benda yang masih akan ada. 1131. Lima, benda yang dapat dibagi dan benda yang tidak dapat dibagi. Lihat, pasal 1160. Yang itu 1163. Enam, benda dalam perdagangan, benda di luar perdagangan. 1332. Yang itu 537. Enam, benda yang menghasilkan. Eh, tujuh, benda yang menghasilkan dan benda yang tidak menghasilkan. 575. Delapan, benda yang bertuan dan benda tidak bertuan. Lihat, pasal 519. Sembilan, benda yang dapat diganti dan benda yang tidak dapat diganti. Lihat, pasal 1694. Dan sepuluh, benda harta karun dan benda bukan harta karun. Lihat, pasal 587. Saya ketemukan ada sepuluh penggolongan benda yang dikenal di dalam diri. Di mana, penggolongan-penggolongan semacam itu membawa konsekuensi lanjut yang panjang. Sehingga konsekuensi lanjut ini merupakan suatu konsekuensi yang memang sudah dirancang oleh pembentuk BW. Sehingga, benda yang selalu dijadikan objek transaksi dan kita tahu aturan transaksi yang objeknya benda itu ada dalam buku 3 BW. Maka ternyata, masing-masing penggolongan benda itu manakala dijadikan objek transaksi mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup signifikan. Misalnya saja, kalau benda yang habis pakai, benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, yang bisa dilihat dalam pasal 505, manakala itu dijadikan objek transaksi pinjam-meminjam, ternyata mempunyai perbedaan. Mempunyai akibat hukum yang berbeda antara pinjam-meminjam yang objeknya benda habis pakai dan benda tidak habis pakai, itu ada perbedaan yang cukup mencolok. Kalau benda habis pakai, dijadikan objek perjanjian pinjam-meminjam, maka kita harus melihat pasal 1754, yang itu 1755, di mana benda habis pakai, kalau sudah diberikan kepada pihak yang meminjam, maka pihak yang meminjam itu seketika setelah menerima secara nyata benda habis pakai itu, dia berubah posisi menjadi pemilik. Walaupun namanya peminjam. Tapi begitu benda sudah sampai di tangannya, dia menjadi pemilik daripada benda tersebut. Hal ini berbeda dengan benda yang tidak habis pakai. Maka, manakala dijadikan objek perjanjian pinjam-meminjam, lihat, pasal 1740, yang itu 1741. Kendati benda yang bersangkutan diberikan kepada pihak meminjam, maka hak milik benda itu tetap ada pihak yang meminjamkan. Nah, dari konteks ini kelihatan bahwa pembagian benda berdasarkan pasal 505BW, manakala itu dijadikan objek transaksi, ternyata ada perbedaan antara benda habis dipakai dan benda tidak habis dipakai. Itu baru pasal 505. Begitu pula, kalau misalnya pasal 584BW mengatur tentang cara-cara memperoleh hak milik suatu benda, terbukti, kalau pasal 584BW itu kita tarik pada pasal 519BW yang membagi benda bertuan dan benda tak bertuan, ternyata ada korelasinya yang cukup signifikan. Manakala kita sudah mengetahui sebagaimana saya telah menemukan ada 10 penggolongan benda di dalam BW, memang harus diakui bahwa dari sekian banyak penggolongan benda tersebut, yang paling penting adalah pembagian benda bergerak dan benda tidak bergerak. Karena benda bergerak dan benda tidak bergerak itu merupakan penggolongan benda dalam diri yang sangat penting, maka konsekuensi lanjutnya akibat hukumnya jauh lebih rumit. Sebab, kedua macam benda ini, benda bergerak dan benda tidak bergerak, mempunyai konsekuensi-konsekuensi yang berbeda-beda, baik di dalam bidang bezitnya, baik di dalam bidang leveringnya, baik di bidang bezuaringnya, baik di bidang feryaringnya, ataupun di bidang beslahnya. Kelima bidang ini, manakala obyeknya adalah benda bergerak dan benda tidak bergerak, ternyata mempunyai perbedaan-perbedaan yang cukup pencolok, dan itu sangat penting. Oleh sebab itulah, pembagian benda di dalam diri merupakan suatu cara yang ditempuh oleh para kodifikator agar supaya mengatur benda yang jumlahnya tak terhitung dan ragamnya sangat banyak itu, bisa lebih mudah diatasi. Penormaannya akan relatif lebih mudah. Namun, yang perlu kita ketahui dan perlu digarisbawahi, benda-benda yang diatur dalam buku 2BW, dan yang kemudian bisa dijadikan obyek transaksi, yang aturan transaksinya ada dalam buku 3BW, harus memenuhi dua macam syarat. Benda yang bisa dijadikan obyek transaksi, memenuhi dua macam syarat itu, salah yang pertama, benda itu harus punya nilai ekonomis, dan yang kedua, hak miliknya bisa dipindahkan. Kalau kita melihat persyaratan, kapan suatu benda bisa dijadikan obyek transaksi, ternyata syarat pertamanya harus punya nilai ekonomis, ini memberikan pertanda, bahwa BW itu dicipta untuk mendukung kegiatan bisnis. Inilah yang perlu digarisbawahi dan dipahami benar. Sehingga akhirnya, saya memberanikan diri untuk mengambil kesimpulan bahwa BW itu dicipta, tidak lain tidak bukan untuk mendukung kegiatan bisnis. Ujung-ujungnya, kegiatan bisnis dalam wujud apapun, apakah dalam skala kecil, skala menengah, ataupun skala besar, selalu memerlukan bingkai hukum. Tidak ada suatu kegiatan bisnis tanpa bingkai hukum. Inilah marwahnya BW. Sehingga ujung-ujungnya, bisa diamati dan bisa disimpulkan, bahwa BW itu tidak ingin orang menderita rugi. Karena kerugian itu selalu akan dihindari oleh para pebisnis. Oleh sebab itulah, BW sebagai sarana untuk menopang kegiatan bisnis, benar-benar menghendaki dan bertujuan agar supaya BW itu tidak menghendaki adanya suatu kerugian yang diterita oleh orang. Manakala suatu saat ternyata ada pula yang menderita rugi, maka BW sebagai hukum yang selalu dipakai sebagai bingkannya bisnis, akan berusaha memulihkan kerugian itu sampai rupiah yang terakhir. Nah, kalau kita amati bahwa benda yang jumlahnya tak terhitung dan ragamnya sangat banyak, terbukti dari benda-benda yang dipergunakan sebagai penopang kehidupan orang agar supaya dia hidup bahagia, maka benda-benda itu yang dikejar adalah benda-benda dengan label hak milik. Jadi kalau kita memerlukan suatu benda guna menopang kehidupan kita, kita selalu berupaya keras agar supaya benda yang kita inginkan itu punya label hak milik. Hal ini rupanya berkayung sambut dengan definisi benda yang ada dalam pasal 4.99 BW sebagai pasal awal buku 2. Sebenarnya dalam pasal 4.99 BW ditetapkan tentang definisi benda. Benda ialah segala sesuatu yang dapat dijadikan obyek hak milik. Ketika pasal 4.99 memberikan definisi benda seperti itu, ternyata di dalam definisi terselip kata-kata hak milik sebagai salah satu jenis hak keperdataan. Lalu timbul pertanyaan tentunya, mengapa yang dipergunakan hak milik? Kok bukan hak guna bangunan? Kok bukan hak guna usaha? Kok bukan hak pakai? Kok bukan hak sewa? Yang dipakai justru hak milik. Ini kalau mau dijabarkan memang akan panjang sekali. Kalau memang di dalam definisi benda dalam pasal 4.99 diselipkan kata-kata hak milik sebagai salah satu jenis hak keperdataan di dalam BW Lalu apa sih arti daripada hak milik itu? Sehingga sedemikian pentingnya dan kemudian diambil oleh pembentuk BW untuk diselipkan pada saat dia memberikan definisi mengenai benda dalam pasal 4.99 Ternyata pengertian hak milik ini bisa kita amati dalam pasal 5.70 BW Dalam pasal 5.70 BW dikatakan di sana Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan penuh dan bebas sepanjang tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang dengan tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicabut berdasarkan peraturan perundangan dengan memperoleh hati rugi. Itulah definisi daripada hak milik Yang mana hak milik sebagai suatu hak keperdataan dipakai sebagai ukuran ketika pembentuk BW memberikan definisi mengenai benda Kalau hak milik definisinya bagaimana bisa dibaca dalam pasal 5.70 BW seperti itu Maka rangkaian kata-katanya yang perlu diperhatikan adalah Terselipnya kata-kata penuh dan bebas Tadi saya katakan Bahwa definisi hak milik dalam pasal 5.70 Hak milik adalah hak untuk menikmati suatu benda dengan penuh dan bebas Sepanjang tidak melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan undang-undang dengan tidak menutup kemungkinan untuk bisa dicabut berdasarkan peraturan perundangan dan memperolehkan dirugi Kata-kata penuh dan bebas Mencerminkan bahwa hak milik itu mempunyai suatu ciri yang sangat unggul Lalu apa keunggulan daripada hak milik ini Kalau dibandingkan dengan hak-hak lainnya Keunggulannya Yang pertama Hak milik merupakan induk daripada hak-hak yang lainnya Yang kedua Secara kuantitatif ataupun kualitatif Hak milik itu lebih lengkap kalau dibandingkan dengan hak-hak lainnya Dan yang ketiga Hak milik itu bersifat tetap Dengan tiga macam keunggulan semacam inilah Maka orang yang selalu memerlukan benda dalam segala kegiatan hidupnya Selalu mengejar benda dengan label hak milik Kenapa Benda dengan label hak milik Selalu dikejar oleh setiap orang Dalam rangka untuk menopang kehidupannya Tidak lain tidak bukan Karena hak milik itu punya ciri-ciri unggul Yang mana tidak Ciri semacam itu Tidak dipunyai oleh hak-hak Keperdataan lainnya Lihat saja Benda-benda yang melekat di tubuh kita 99% saya yakin Labelnya adalah hak milik Perhatikan saja Benda-benda yang melekat di badan kita 99% Labelnya adalah hak milik Sebab dengan label hak milik itulah Kita bisa menikmati Benda milik kita itu tadi Dengan penuh dan bebas Karena Benda dengan label hak milik itu Selalu dikejar Selalu diinginkan oleh setiap orang Ujung-ujungnya pembentuk BW pun Lalu menegaskan Bagaimana cara-cara memperoleh hak milik Atas suatu benda Dan ini bisa saudara lihat Dalam pasal 584 BW Sebab dalam pasal 584 BW Di sana ditegaskan Hak milik atas suatu benda Tidak dapat diperoleh dengan cara lain Melainkan dengan cara 1. Pemilikan Atau pendakuan 2. Perlekatan 3. Pewarisan 4. Daluarsa 5. Penyerahan atas dasar peristiwa perdata Yang dilakukan oleh orang yang berwenang Berarti Berdasarkan pasal 584 BW Cara memperoleh hak milik atas suatu benda Itu ada 5 cara Dan saya yakin Hakul yakin Benda yang melekat di tubuh saudara 95% Yang saudara daku sebagai hak milik saudara Pasti saudara peroleh Dari salah satu Dari kelima cara yang ditetapkan di pasal 584 BW Rasa-rasanya Tidak ada benda Yang saudara peroleh di luar Yang ditetapkan di pasal 584 BW itu Nah Kalau memang Hak milik itu Mempunyai ciri-ciri unggul Dan itulah yang selalu kita kejar Dalam rangka Untuk memenuhi kehidupan Supaya menjadi lebih bahagia Menjadi lebih sejahtera Bahkan konon ceritanya Ada suatu pemiu Semakin banyak benda yang dimiliki oleh seseorang Maka masyarakat menganggap Orang yang bersangkutan sukses Orang yang bersangkutan bahagia Orang yang bersangkutan sejahtera Oleh sebab itulah Setiap orang Manakala Sudah mempunyai Benda Yang berlabel hak milik Maka orang yang bersangkutan Berusaha Seoptimal mungkin Agar supaya Benda dengan status hak milik itu Tidak akan berpindah kepada Orang lain Selalu diusahakan oleh setiap orang Termasuk kita Termasuk A Manakala Sudah mempunyai benda-benda Dengan label hak milik Maka Benda milik itu Akan dipertahankan Seoptimal mungkin Jangan sampai Berpindah Kepada Pihak lain Begitu pula A ini Mempunyai Sekelompok benda-benda Yang berlabel hak milik Andai kata Suatu hari A didesak Agar dia Mempunyai uang tunai Misalnya Sebesar 500 juta Maka sesungguhnya Bagi A Untuk memperoleh uang tunai Sebesar 500 juta Lebih gampang Dan sangat mudah Yakni Jual saja Tanah dan rumah Miliknya itu Sebab harga pasar Tanah dan rumah itu 1 miliar Sehingga kalau hanya Kepingin Mempunyai Uang 500 juta Dia Bisa menjual Tanah dan rumah itu Di pasaran Senilai 1 miliar Berarti Jauh lebih banyak Yang diperoleh Namun Kalau itu yang kita Tawarkan kepada A Pasti menolak Mengapa Dia tidak Mau Demi memperoleh Uang tunai 500 juta Tapi mengordankan Hak milik Tanah dan rumah Kepada pihak lain Itu Dia tidak Akan Mengambil Sikap Seperti itu Dia akan Mempertahankan Hak milik rumah dan tanah itu Mengingat Tanah dan rumah itu Sangat dibutuhkan Untuk menopang kehidupan Kehidupan A Besar keluarganya Baiklah Kalau misalnya Keberatan Untuk menjual Tanah dan rumah Bisa ditawarkan Bukankah A Misalnya Memiliki Sebuah mobil Mercedes seri terakhir Kalau itu Dia jual Maka Akan segera Memperoleh Uang tunai 500 juta Ternyata Jalan keluar Semacam ini pun Juga ditolak Oleh A Lalu Kalau Cara-cara Alternatif-alternatif Yang kita tawarkan Ditolak oleh A Apakah hukum Ada Dan menyediakan Alternatif yang Lebih nyaman Yang sekiranya Bisa diterima oleh A Ternyata hukum Memberikan jalan keluar Bagaimana jalan keluarnya Agar supaya A Memperoleh uang tunai 500 juta Tetapi Hak milik Benda-benda yang dipunyainya Tidak berpindah Kepada orang lain Yakni Dengan jalan Meminjam Kepada Pihak lain Kalau memang A Disuruh meminjam Kepada pihak lain 500 juta Tanpa Kehilangan hak milik Atas benda-bendanya Ini Yang dirasakan Lebih nyaman Dan lebih cocok Dan kita tahu Tempat Institusi mana Yang sekiranya Bisa dipergunakan Sebagai Tujuan Untuk Memperoleh dana Pinjaman 500 juta Di dalam negara modern Tidak lain Tidak bukan Institusi itu adalah Institusi Perbankan Bank ini Sebagai lembaga Intermedere Setelah Berhasil Menghimpun Dana masyarakat Yang memiliki Kelebihan Lalu dipercayakan Kepada bank Untuk dikelola Maka bank Setelah bisa Menghimpun Dana lebih Masyarakat Seperti itu Bukan lalu Disimpan Di dalam Berangkasnya Tapi sebaliknya Dana yang sudah Terhimpun Itu kemudian Akan disalurkan Kepada masyarakat Yang membutuhkan Dana pinjaman Seperti Halnya A Sehingga ketika A datang kepada Bank Mengajukan permohonan Kredit Sebesar 500 juta Pasti Hal ini Dianggap sebagai Peluang bisnis Bagi bank Dan bank Tidak akan Keberatan Dan mengatakan Setuju Untuk memberikan Pinjaman 500 juta Kepada A Tapi Dengan jadatan Misalnya Bunganya 3% Ternyata A Setuju Namun A pun Juga Melakukan suatu Penawaran Bahwa Untuk Sederhananya Bahwa Utangnya 500 juta Plus bunga Nanti Akan Dilunasi Secara Keseluruhan Nanti Pada Tanggal 19 Juni 2022 Ketika A Menyatakan Bahwa Akan Melunasi Seluruh Pinjamannya Pada Tanggal 19 Juni 2022 Bank Setuju Kata Setuju Setuju Dari Kedua Belah Pihak Seperti Itu Akhirnya Akan Dirakit Dalam Suatu Perjanjian Yang Fungsi Perjanjian Itu Tidak Bukan Adalah Untuk Membingkai Kegiatan Bisnis Yang Terentang Antara A dan Bank Kata Setuju Setuju Dari A dan Bank Seperti Itu Akhirnya Dirakit Dalam Suatu Perjanjian Dan Konkretnya Perjanjian Itu Disebut Sebagai Perjanjian Kredit Kalau Kita Mendengar Istilah Perjanjian Kredit Di Lingkungan Perbankan Maka Tentunya Kita Harus Waspada Perjanjian Kredit Ini Kita Kalau Kita Rujukkan Dalam Pasal 1319 BW Maka Perjanjian Kredit Ini Akan Tergolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Sebab Pasal 1319 BW Membagi Perjanjian Itu Ada Dua Macam Perjanjian Bernama Dan Perjanjian Tak Bernama Ada Adapun Yang Dimaksud Perjanjian Bernama Ialah Jenis-jenis Perjanjian Yang Secara Khusus Diatur Di Dalam Buku 3 BW Sebaliknya Perjanjian Tak Bernama Adalah Jenis-jenis Perjanjian Yang Tidak Diatur Secara Khusus Di Dalam BW Namun Dia Muncul Di Dalam Masyarakat Akibat Tuntutan Kebutuhan Nah Kalau Perjanjian Kredit Secara Harfiah Kita Rujukkan Pada Pasal 13 19 BW Maka Perjanjian Kredit Ini Terkolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Namun Sesuai Dengan Amanah Pasal 13 19 BW Pada Saat Membuat Perjanjian Baik Perjanjian Bernama Ataupun Perjanjian Tak Bernama Maka Harus Mengikuti Ketantuan Ketantuan Yang Ada Di Dalam Buku 3 BW Dan Ketantuan Yang Paling Sentral Yang Harus Diikuti Adalah Mengikuti Perseratan Keabsahan Suatu Perjanjian Yang Ada Dalam Pasal 13 20 Bahwa Perjanjian Yang Dibuat Itu Baik Perjanjian Bernama Ataupun Perjanjian Tak Bernama Harus Memenuhi Empat Macam Syarat Keabsahan Yakni Depakat Cakap Objek Tertentu Dan Kausa Yang Diperbolehkan Mengapa Perseratan Keabsahan Dalam Pasal 13 20 Itu Harus Dipenuhi Tidak Lain Tidak Bukan Agar Supaya Perjanjian Itu Mempunyai Kekuatan Meningkat Sama Dengan Undang Bagi Para Pihaknya Sebagaimana Dinarasikan Pasal 13 38 BW Nah Karena Perjanjian Itu Sudah Memenuhi Syarat Keabsahan Dalam Pasal 13 20 Dan Berakibat Mempunyai Kekuatan Engkat Sama Dengan Undang Bagi Para Pihaknya Berarti Perjanjian Itu Kalau Ditarik Dengan Lewat Pasal 12 33 BW Maka Perjanjian Tersebut Akan Melahirkan Suatu Perikatan Dan Perikatan Tersebut Akan Diterima Dalam Konstelasi Hukum Kalau Perikatan Yang Sumber Perjanjian Sudah Diterima Dalam Konstelasi Hukum Andai Kata Di Dalam Perikatan Tersebut Ada Pihak Yang Menderita Rugi Maka Pihak Yang Merugi Itu Bisa Meminta Bantuan Kepada Hukum Agar Supaya Kerugian Yang Dia Derita Itu Dipulihkan Dan Seperti Yang Saya Katakan Karena Kegiatan Bisnis Ini Sudah Dibingkai Dengan Hukum Konkretnya Kegiatan Bisnis Antara A dan Bank Itu Dibingkai Oleh Perjanjian Kredit Maka Kalau Bank Misalnya Menderita Rugi Akibat Ulahnya A yang Wan Prestasi Maka Bank Kalau Kepingin Memulihkan Kerugiannya Dia Bisa Meminta Bantuan Kepada Hukum Antara Lain Dengan Jalan Mengugat A Kepengadilan Dan Pengadilan Akan Melayani Gugatan Yang Diajukan Oleh Bank Sesuai Prosedur Dan Sampai Pada Tahap Akhir Kerugian Yang Diderita Oleh Bank Pasti Akan Terpulihkan Sampai Rupiah Yang Terakhir Nah Kembali Pada Perjanjian Kredit Yang Terentang Antara A dan Bank Karena Perjanjian Kredit Tergolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Sesuai Marwahnya Karena Sudah Sesuai Dengan Persyaratan Persyaratan Keapsan Dalam Pasal 1320 Dan Akhirnya Mempunyai Kewatan Sama Dengan Undang Seperti Yang Dinarasikan Oleh Pasal 1338 Berarti Perjanjian Kredit Seperti Itu Sesuai Pasal 1233 BW Akan Melahirkan Suatu Perikatan Dan Kita Tahu Dengan Munculnya Perikatan Antara A dan Bank Dengan Sendirinya Dipundak Masing-masing Pihak Baik Bundaknya Bank Baik Bundaknya A Akan Dipikuli Suatu Kewajiban Atau Obligation Karena Sudah terentang Perikatan Antara A dan Bank Dan Dimasing-masing Masing-masing Pundak Rekan Seperikatan Itu Dibebani Suatu Kewajiban Atau Obligation Maka Perjanjian Kredit Ini Tergolong Sebagai Perjanjian Obligatur Karena Perjanjian Kredit Itu Sesuai Dengan Pasal 1233B Melahirkan Perikatan Di antara Para pihak Ujung-ujungnya Dipundak Para pihak Akan Dibebani Suatu Kewajiban Atau Obligation Oleh sebab Itulah Perjanjian Kredit Ini Tergolong Sebagai Perjanjian Obligatur Karena Perjanjian Kredit Ini Tergolong Sebagai Perjanjian Obligatur Maka Dia Dikuasai Oleh Rezim Buku 3BW Karena Dikuasai Rezim Buku 3BW Maka Hak Yang Dilahirkan Tergolong Sebagai Hak Pribadi Atau Hak Perorangan Sebab Kita tahu Waktu kita Belajar Hukum Harta Kekayaan Hak Yang Lahir Dari Buku 3BW Tergolong Sebagai Hak Pribadi Atau Hak Perorangan Mengapa Hak Ini Kok Disebut Hak Pribadi Sebab Hak Itu Lahir Dari Suatu Perjanjian Yang Bertumpu Pada Privacy Of Contract Perjanjian Yang Melahirkan Hak Pribadi Merupakan Perjanjian Yang Bersifat Pribadi Dan Saudara Tau Bahwa Perjanjian Kredit Yang Tergolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Ia Pun Juga Bertumpu Pada Privacy Of Contract Bahwa Perjanjian Itu Bersifat Pribadi Dan Ini Bisa Saudara Laca Dalam Pasal 13 15 Yongto 13 40 Private Of Contract Perjanjian Bersifat Pribadi Artinya Perjanjian Itu Hanya Mengikat Pihak Pihak Yang Membuatnya Saja Sedang Pihak Ketika Yang Tidak Ikut Serta Membuat Dengan Sendirinya Tidak Ikut Terikat Karenanya Itulah Makna Private Of Contract Perjanjian Bersifat Pribadi Dan Ini Bisa Saudara Haca Lewat Pasal 13 15 Yongto 13 40 Konkretnya Dari diagram Yang Sederhana Ini Dimana A dan Bank Membuat Perjanjian Kredit Sesuai Prosesnya Sesuai Logikanya Sesuai Konsistencenya Perjanjian Kredit Yang Tergolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Berdasarkan Pasal 13 19 Dia Termasuk Perjanjian Obligatur Karena Ini Merupakan Perjanjian Obligatur Dengan Sendirinya Dia Dikuasai Rezim Buku 3 BW Maka Hak Yang Lahir Tergolong Sebagai Hak Pribadi Konkretnya Hak Yang Lahir Hubungan Hukum Antara A dan Bank Karena Bank Sudah Menyalurkan Dana Pinjaman 500 Juta Kepada A Maka Konkretnya Dari Perjanjian Kredit Tersebut Bank Punya Hak Tagih Atau Piutang Dan Itu Tergolong Sebagai Hak Pribadi Tergolong Sebagai Hak Pribadi Jadi Hak Tagihnya Bank Setelah Menyalurkan Dana Pinjaman 500 Juta Kepada A Hak Tagihnya Atau Piutangnya Tergolong Sebagai Hak Pribadi Kita Tahu Persis Hak Pribadi Ini Yang Konkretnya Berupa Piutang Lahir Dari Perjanjian Kredit Perjanjian Kredit Mengakibatkan Terjadinya Perikatan Antara A dan Bank Maka Marwahnya Hak Tagih Yang Tergolong Sebagai Hak Pribadi Itu Kalau Bank Ingin Menagih Piutangnya 500 Juta Itu Hanya Bisa Menagih Pada A Saja Bank Tidak Bisa Menagih Pada X A Z Sebagai Pihak Ketika Yang Tidak Ikut Serta Membuat Perjanjian Inilah Salah Satu Corak Hak Pribadi Karena Dari Perjanjian Kredit Melahirkan Perikatan Di antara A dan Bank Sebenarnya Seperti yang Sudah saya katakan Tadi Andai kata Dari Perikatan Tersebut Ada pihak Yang rugi Misalnya Awan prestasi Jatuh tempo Tidak mau Bayar hutangnya Kepada bank Maka Dengan Sendirinya Prestasi Yang Merupakan Suatu Kewajiban Yang Marwahnya Harus Dipenuhi Atau Harus Dilaksanakan Kalau Itu Tidak Terwujud Maka Otomatis Bank Akan Tidak Memperoleh Hak Dan Itu Merupakan Suatu Kerugian Jadi Kalau A Tidak Memenuhi Kewajibannya Otomatis Haknya Bank Tidak Akan Terwujud Dan Itu Merupakan Suatu Kerugian Tapi Sebaliknya Kalau Andai Kata A Melaksanakan Kewajibannya Seperti yang Disepakati Otomatis Haknya Bank Untuk Memperoleh Uang Tone 500 Juta Kembali Itu Terwujud Sosok Hak Dan Kewajiban Seperti Ini Di dalam Hukum Perdata Kalau Boleh Saya Misalkan Berbicara Hak Dan Kewajiban Di bidang Hukum Tidak Ubahnya Seperti Membah Sisi Sisi Sekeping Meta Uang Lokam Dimana Kedua Sisi Itu Berbeda Namun Tidak Bisa Dibisahkan Nah Dengan Perumpamaan Seperti Itulah Maka Akhirnya Kalau Suatu Kewajiban Dipenuhi Hak Pihak Lain Otomatis Terwujud Sebaliknya Kalau Kewajiban Satu Pihak Tidak Dilaksanakan Otomatis Hak Pihak Lain Tidak Terwujud Dan Itu Suatu Kerugian Lalu Kalau Misalnya Awan Prestasi Jatuh Tempo Tidak Bayar Utang 500 Juta Kepada Bank Jelas Itu Merupakan Suatu Kerugian Dan Kerugian Semacam Ini Bisa Dimintakan Bantuan Kepada Hukum Agar Supaya Bisa Pulis Sesuai Dengan Prosedur Apa Wujudnya Bantuan Yang Diberikan Oleh Hukum Ini Yang Bank Bisa Menggugat A Kepengadilan Bank Bisa Menggugat A Kepengadilan Atas Dasar One Prestasi Dan Itu Akan Dilayani Oleh Pengadilan Sesuai Prosedur Misalnya Dari Tingkat Peradilan Pertama Sampai Kasasi Misalnya Dan A Dinyatakan Bersalah Harus Memayar Utang Yang Kepada Bank Walaupun Putusan Pengadilan Sudah En Kerah Tapi Ternyata A Tidak Mau Secara Sukarela Memenuhinya Tidak Mau Secara Sukarela Melaksanakannya Maka Bank Yang Sejak Awal Gugatan Diajukan Memohon Peletakan Cita Jaminan Terhadap Harta Bendanya A Setelah Ada Putusan Pengadilan En Kerah Dan Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela Oleh A Maka Bank Memohon Kepada Hakim Supaya Dikeluarkan Suatu Penetapan Letakkan Sita Jaminan Yang Pernah Dimohon Sejak Awal Dulu Ditingkatkan Menjadi Sita Eksekusi Oleh Sebab Dullah Hakim Akan Mengabulkan Sehingga Sita Sita Jaminan Ditingkatkan Menjadi Sita Eksekusi Ujung-ujungnya Harta Bendanya A Ini Sita Untuk Dieksekusi Dijual Di hadapan Umum Melalui Suatu Pelelangan Dan Apa Sebenarnya Dasarnya Hakim Bisa Dan Berwenang Melaksanakan Penjualan Secara Lelang Harta Benda Debitor Yang Memprestasi Demi Memenuhi Utangnya Kepada Kreditor Dasarnya Pasal 1131 BW Dalam Pasal 1131 BW Dikatakan Tia-tia Benda Baik Yang Bergerak Ataupun Tidak Bergerak Baik Yang Sudah Ada Mau Yang Masih Akan Ada Dijadikan Jaminan Atas Semua Perikatan-perikatan Yang Dikuat Dari Pemiliknya Pasal 1131 Yang Menyatakan Tiap Dia Benda Baik Yang Bergerak Ataupun Tidak Bergerak Baik Yang Sudah Ada Maupun Yang Masih Akan Ada Dijadikan Jaminan Atas Perikatan-perikatan Yang Dibuat Oleh Pemiliknya Berarti Terslipnya Kata-kata Seluruh Di dalam Pasal 1131 Menandakan Bahwa Jaminan Yang Ada Dalam Pasal 1131 Merupakan Jaminan Umum Mengapa Jaminan Yang Ada Dalam Pasal 1131 Dikatakan Jaminan Umum Sebab Jaminan Itu Melekak Pada Seluruh Harta Debitor Dan Jaminan Itu Diperuntukkan Bagi Seluruh Kreditornya A Misalnya Saja A Ini Selain Ngutang Pada Bank 500 Juta Ternyata Dia Ngutang Pada Sahabat Karib 100 Juta Juga Meminjam Dana Kepada Sahabat Karib 100 Juta Oleh Sebab Itulah Ketika A Tidak Membayar Kembali Utangnya Baik Kepada Bank Baik Kepada X Baik Kepada A Sesuai Prosedur Maka Harta Bedanya A Disita Untuk Dijual Elang Berdasarkan Pasal 1131 Dan Hasilnya Dibayarkan Kepada Bank Kepada X Dan Kepada A Inilah Dasarnya Hakim Bisa Dan Berwenang Menjual Elang Harta Bedanya Debitor Yang Telah Melakukan One Prestasi One Prestasi Seperti yang Saya katakan Itu tidak Memenuhi Kewajiban Sebagaimana Yang disepakati Di dalam Suatu Perjanjian Yang Ujung-ujungnya Melahirkan Berikatan Berarti Pasal 1131 Ini Fungsinya Perannya Adalah Sebagai Benteng Perikatan Sehingga Perikatan Perikatan Yang dibuat Oleh Setiap Anggota Masyarakat Dalam Tatanan Kehidupannya Perikatan Perikatan Itu Sudah Dibentengi Oleh Pasal 1131 Benteng 1131 Sebagai Jaminan Umum Ini Tidak Perlu Diperjanjikan Sebab Jaminan Umum Yang ada Dalam Pasal 1131 Itu Selalu Exis Sepanjang Sumbernya Perikatan Berupa Perjanjian Itu Dibuat Secara Benar Sebagai Menetapkan Pasal 1320 Sehingga Ujung-ujungnya Perjanjian Seperti itu Melahirkan Perikatan Yang dapat Diterima Dalam Konstelasi Hukum Karena Bisa Diterima Dalam Konstelasi Hukum Maka Dengan Sendirinya Perikatan Itu Dibentengi Pasal 1131 Ujung-ujungnya Manakala Ada Rekan Seperikatan Yang Menderita Kerugian Maka Kerugian Semacam Itu bisa Dimintakan Pemulihannya Kepada Hukum Sesuai Prosedur Yang Ujung-ujungnya Sampai Pada Pendaya Gunaan Pasal 1131 Nah Persoalannya Manakala Harta Bendanya A Itu Dijual Lelang Berdasarkan Pasal 1131 Akibat Debitor One Prestasi Misalnya Hanya Laku 400 Juta Sudah Barang Tentu Hasil Lelang 400 Juta Itu Akan Diperbutkan Oleh Bank X Dan E Sebagai Kreditor A Karena Mereka Berebut Seperti Itu Berarti Bank X Dan E Mereka Berkongkurensi Untuk Memperbutkan Hasil Lelang Harta Debitor Atas Tasar Pasal 1131 Yang Tentunya Dari Hasil Lelang 400 Juta Itu Tidak Bisa Menutup Seluruh Utangnya A Baik Kepada Bank Baik Kepada X Baik Kepada E Lalu Bagaimana Mereka Berkongkurensi Memperbutkan Hasil Lelang Yang Tidak Cukup Agar Supaya Konkurensi Itu Tidak Menimbulkan Cows Caranya Membagi Hasil Lelang 400 Juta Didasarkan Pada Pasal 1132 Dibagi Secara Paripasu Sehingga Secara Matematis 400 Juta Itu Dibagi Berdasarkan Pasal 1132 Bank Akan Memperoleh X Akan Memperoleh E Akan Memperoleh Hanya Saja Tidak Bisa Wutuh Lalu Bagaimana Kekurangannya Sesuai Dengan Pasal 1131 Sederhananya A Dipersilahkan Untuk Kerja Kembali Kalau Bekerja Mendapatkan Benda Lagi Sita Cual Elang Lagi Demikian Seterusnya Sampai Benar-benar Utangnya A Lunas Bank X Dan A Akan Memperoleh Kembali Dana yang Pernah Dipinjamkan Sehingga Corak Semacam ini Memberikan Suatu Gambaran Yang Sederhana Betul Kiranya Bahwa BW Itu Tidak Mengendaki Adanya Orang Rugi Sebab Kalau Kerugian Itu Benar-benar Muncul Hukum Yang Berperan Sebagai Pingkiannya Bisnis Akan Mempertaruhkan Sosoknya Sebagai Hukum Memulihkan Kerugian Sampai Pada Rupiah Yang Terakhir Nah Dalam Situasi Semacam Ini Bank X Dan A Karena Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Sesuai Cerita Saya Tadi Ternyata Saluk Kreditor Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Maka Kedudukan Hukumnya Hanya Sebagai Kreditor Konkuren Dan Untuk Memperoleh Pelunasan Bagi Kreditor Konkuren Seperti Itu Sangat Sangat Menyakitkan Karena Apa Mereka Harus Bergulat Di Pengadilan Lewat Proses Gugat Yang Berkepanjangan Makan Waktu Makan Biaya Yang Oleh sebab itulah Posisi Kreditor Konkuren Seperti itu Sangat Pahit Apabila Dibitor Nyawan Prestasi Cerita Saya Dimana Awan Prestasi Dan Akhirnya Bisa Disimpulkan Akibat Hukum Yang Diderita Alih Kreditor Konkuren Itu Begitu Menyakitkan Itu Hanya Salah Satu Contoh Episoda Dari Dari Sebuah Cerita Pahit Yang Diderita Oleh Para Kreditor Konkuren Sebab Episode Episode Lain Sebenarnya Bisa Diceritakan Namun Karena Waktunya Sangat Terbatas Silahkan Baca Buku-buku Saya Dimana Disana Ada Beberapa Episode Yang Saya Ungkapkan Bagaimana Sengsaranya Kalau Kreditor Itu Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Nah Kalau Memang Begitu Pahit Hasilnya Manakala Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Seperti Itu Jelas Bank Sebagai Institusi Perantara Sebagai Lembaga Intermediere Itu Tidak Dikehendaki Oleh Undang-Undang Perbankan Sebab Bagaimana Bank Yang Bisnisnya Memperjual Belikan Uang Sebagai Alat Tukar Yang Sah Dari Negara Maka Alat Tukar Yang Sah Dari Negara Itu Ketika Dijadikan Objek Bisnis Oleh Institusi Perbankan Harus Diawasi Oleh Pemerintah Yang Memiliki Alat Tukar Yang Sah Tadi Oleh Sebab Itulah Institusi Perbankan Itu Bisnisnya Karena Memperjual Belikan Uang Miliknya Negara Sebagai Alat Tukar Yang Sah Dikeluarkan Suatu Pengawasan Lewat Undang-Undang Perbankan Dengan Undang-Undang Perbankan Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Maka Bank Sebagai Lembaga Intermediere Di Amanati Supaya Bank Ini Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Dan Prinsip Kehati-hatian Yang Paling Dikenal Dan Populer Di Lingkungan Perbankan Adalah Prinsip 5C Character Capital Capacity Condition Of Economic Dan Kolateral Prinsip 5C Ini C Yang Terakhir Kolateral Atau Agunan Dan Makna Agunan Itu Tidak Lain Dilapukan Sebenarnya Merupakan Perwujudan Daripada Jaminan Khusus Nah Bukankah Sebenarnya Bank Sejak Awal Sudah Dibentengi Oleh Jaminan Umum Lalu Kenapa Kalau Berdasarkan Prinsip Kehati-hatian Yang Mawjud Dalam 5C Diperlukan Hadirnya Kolateral Atau Agunan Itulah Pertanda Bahwa Bank Ketika Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Sebagaimana Diamanatkan oleh 5C Principle Harus Ada Agunan Harus Ada Kolateral Berarti Bank itu Tidak Hanya Sekedar Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Dia Harus Punya Jaminan Khusus Berupa Agunan Atau Kolateral Namun Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Jaminan Umum Munculnya Hadirnya Tidak Perlu Diperjanjikan Dia Otomatis Ada Sepanjang Perikatan Itu Sudah Dapat Diterima Dalam Konstelasi Hukum Lalu Kalau Ada Jaminan Khususus Berarti Jaminan Khusus Atau Kolateral Baru Bisa Muncul Kalau Ada Upaya Menyimpangi Pasal 1131 BW Padahal Kita Tau Persus Pasal 1131 BW Ada Dalam Ruang Lingkup Buku Dua BW Yang Pasal Pasalnya Didominasi Oleh Pasal Pasal Yang Terposisi Sebagai Dwingen Rekh Lalu Kalau Pasal 1131 Yang Ada Dalam Buku Dua BW Ternyata Bisa Disimpangi Karena Dimungkinkan Munculnya Jaminan Khusus Atau Agunan Atau Kolateral Berarti Menurut Pendapat Saya Pasal 1131 BW Itu Meskipun Ada Dalam Ruang Lingkup Buku Dua BW Dia Bukan Tergolong Sebagai Dwingen Rekh Sebagai Rekh Leng Rekh Karena Bisa Disimpangi Oleh Para Pihak Atas Dasar Sepakat Nah Kalau Jaminan Umum Dalam Pasal 1131 Muncul Demi Undang Berbeda Dengan Kolateral Atau Agunan Munculnya Jaminan Khusus Atau Kolateral Ini Harus Lewat Perjanjian Kenapa Harus Lewat Perjanjian Karena Memunculkan Kolateral Atau Agunan Itu Berarti Menyimpangi Pasal 1131 Sebagai Sebuah Ketentuan Undang-Undang Yang Berposisi Sebagai Reklenreh Kita Tahu Persis Menyimpangi Suatu Undang-Undang Yang Berposisi Sebagai Reklenreh Itu Harus Dengan Perjanjian Oleh Sebab Itulah Temi Memenuhi Prinsip Kehati-hatian Five Cis Principle Bang Lalu Berusaha Menyimpangi Pasal 1131 Dengan Dasar Kesepakatan Dengan A Singkat Kata Suatu hari Mengajukan Permohonan Kredit Kepada Bang Bang Mengatakan Saya Setuju Memberikan Pinjaman Kepadamu A 500 Juta Tetapi Apa Jaminannya Mungkin A Akan Bergali Bang Kamu Sudah Dijamin Pasal 1131 Iya Saya Tahu Tapi Jaminan Jaminan Umum Yang Hanya Memposisikan Diri Saya Sebagai Kreditor Konkurren Itu Saya Tidak Suka Karena Menyimpangi Undang-Undang Perbankan Oleh Undang-Undang Perbankan Saya Diamanati Untuk Mendekatkan Prinsip Kehati-hatian Dan Prinsip Itu Adalah Five C Prinsip Dan C Yang Kelima Adalah Kolateral Berarti Saya Harus Punya Kolateral Harus Punya Agunan Yang Merupakan Jaminan Khusus Kalau A Setuju Maka Dia Bisa Memilih Salah Satu Benda Miliknya Untuk Diikat Secara Khusus Demi Memperoleh Pinjaman 500 Juta Dari Pak Misalnya Saja Sekali Lagi Kita Masih Memakai Kacamata Bewi Sekali Lagi Materi Yang Saya Sampaikan Ini Masih Memakai Kacamata Bewi Misalnya Saja A Ketika Diminta Dia Menyodorkan Salah Satu Benda Miliknya Berupa Benda Tidak Bergerak Yakni Tanahkan Rumah Sesuai Dengan Procedure Mungkin Bank Melihat Dokumen Dari Tanah Dan Rumah Itu Betul Miliknya A Karena Namanya A Tercantum Dalam Sertifikat Hak Milik Luas Luasnya Status Hak Kelir Per Dokumen Kelir Itu pun Belum Cukup Lalu Bank Mengutus Salah Satu Pegawainya Untuk Melakukan Penafsiran Melakukan Taksasi Kira-kira Tanah Dan rumah Yang Disondorkan Itu Nilai Pasarnya Berapa Ternyata Oleh Para Oleh Pegawai Bank Dinyatakan Nilai Pasarnya Satu Milik Ketika Bank Yakin Bahwa Agunan Yang Disodorkan Bernilai Satu Milik Maka Bank Menyetujui Untuk memberikan Pinjaman 500 Dila Kepada Oleh Sebab Itulah Karena Bank Setuju Maka Setuju Setuju Seperti itu Juga Harus Dirakit Dalam Suatu Perjanjian Inilah Yang Dinamakan Perjanjian Jaminan Kenapa Disebut Perjanjian Jaminan Karena Dia menyimpangi Suatu pasal Yang mengatur Tentang Jaminan Oleh sebab itulah Penyimpangan Semacam ini Harus dilakukan Lewat perjanjian Dan perjanjian itu Disebut sebagai Perjanjian Jaminan Tapi Karena perjanjian Jaminan itu Objeknya Adalah Benda Berarti Perjanjian Jaminan ini Tergolong sebagai Perjanjian Jaminan Kebendaan Lalu Benda yang Disodorkan Termasuk Benda Tidak Bergerak Berarti Perjanjian Jaminan Kebendaan Ini Konkretnya Berupa Perjanjian Jaminan Hipotek Sekali lagi Ini berdasarkan Kacau Mata Bewi Untuk Masa Sekarang Kalau yang Disodorkan Tanah Dan rumah Bukan lagi Lembaga Hipotek Yang Dipakai Tetapi Hak Tanggungan Tolong Ini Dicarat Tapi Sekali lagi Saya Masih Tetap Bertumpu Pada Kacau Mata Bewi Dulu Jadi Ketika Menyodorkan Tanah Rumahnya Sebagai Agunan Dan Disetujui Rebang Dibuat Perjanjian Jaminan Mengapa Perjanjian Itu Disebut Perjanjian Jaminan Karena Menyimpangi Pasar 1131 Yang Mengatur Tentulang Jaminan Lalu Karena Yang Disodorkan Itu Merupakan Benda Perjanjian Jaminan Interkolom Sebagai Perjanjian Jaminan Kebedaan Karena Benda Yang Disodorkan Adalah Benda Tidak Bergerak Sesuai BW Maka Konkretnya Berupa Perjanjian Jaminan Hipotek Kalau Mau Dicermati Perjanjian Jaminan Hipotek Disitu Ada Istilah Perjanjian Di Dalam Perjanjian Kredit Juga Ada Istilah Perjanjian Perjanjian Kredit Disitu Ada Istilah Perjanjian Perjanjian Jaminan Hipotek Disitu Juga Ada Istilah Perjanjian Namun Keduanya Tidak Segolongan Kalau Perjanjian Kredit Itu Sesuai Diagram Tergolong sebagai Perjanjian Obligatur Sebaliknya Kalau Perjanjian Jaminan Hipotek Itu Bukan Perjanjian Obligatur Karena Tidak Melahirkan Perikatan Mengapa Kok Tidak Melahirkan Perikatan Sebab Perjanjian Jaminan Hipotek Lembaganya Hipotek Itu kan Diatur Dalam Buku 2 Mulai Pasal 1162 Sampai 1232 Berarti Perjanjian Jaminan Hipotek Itu Tunduk Pada Rezim Buku 2 BW Sehingga Tidak Mungkin Melahirkan Perikatan Lalu Kalau Dia Bukan Tergolong Sebagai Perjanjian Obligatur Yang Tidak Melahirkan Perikatan Dia Termasuk Perjanjian Apa Dia Termasuk Perjanjian Kebendaan Apa yang Maksud Perjanjian Kebendaan Perjanjian Kebendaan Yang Perjanjian Yang Dibuat Leparabia Yang Bertujuan Untuk Mencipta Menghapus Atau Mengubah Kebendaan Nah Karena Perjanjian Jaminan Hipotek Tergolong Sebagai Perjanjian Kebendaan Buku 2BW Karena Dia Tunduk Pada Rezim Buku 2BW Yang Dilahirkan Bukan Hak Pribadi Tetapi Hak Kebendaan Konkretnya Hak Kebendaan Ini Sesuai Diagram Tergolong Konkretnya Berupa Hak Hipotek Nah Lewat Perjanjian Kredit Lahirlah Hak Kakinya Bang Yang Tergolong Sebagai Hak Pribadi Karena Demi Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Maka Dibuat Penyimpangan Pasal 111 Sesuai Diagram Maka Perjanjian Jaminan Seperti itu Melahirkan Hak Hipotek Hak Hipotek Yang Tergolong Sebagai Hak Kebendaan Nah Berarti Model Penyaluran Dana Pinjaman Yang Dilakukan Bank Demi Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Yang Diamanatkan Undang-Undang Perbankan Maka Diagramnya Seperti Dalam Apa ini Dalam Diagram yang saya Buat ini Ada dua jenis Perjanjian Perjanjian yang Di atas Disebut Perjanjian Pokok Sedangkan Perjanjian yang Ada di bawah Disebut Perjanjian A Sesur Atau Perjanjian Tambahan Dari Perjanjian Pokok Lahir Hak Tagi Yang Merupakan Hak Pribadi Dari Perjanjian Sesur Lahir Hak Hipotek Yang Merupakan Hak Kebendaan Berarti Dengan Diagram Ini Adanya Dua macam Perjanjian Seperti Itu Bank Akan Memiliki Dua macam Hak Kalau Mau Disederhanakan Adanya Perjanjian Pokok Dan Adanya Perjanjian Sesur Maka Bank Punya Dua Senjata Di Samping Punya Hak Tagi Yang Tergolong Sebagai Hak Pribadi Bank Juga Punya Hak Hipotek Yang Tergolong Sebagai Hak Kependaan Pertanyaannya Lalu Apa sih Makna Daripada Perjanjian Asesur Itu Yang Kemudian Bisa Menelorkan Hak Kependaan Miliknya Bank Perjanjian Asesur Adalah Suatu Perjanjian Yang Eksistensinya Berkantung Pada Perjanjian Pokok Dalam Arti Kalau Perjanjian Pokoknya Berakhir Maka Perjanjian Asesur Juga Berakhir Tidak Sebaliknya Manakala Suatu Saat Perjanjian Asesur Berakhir Tidak Mengakibatkan Perjanjian Pokok Berakhir Tolong Ini Diperhatikan Mohon Maaf Kalau Saya Terpaksa Memberikan Kuliah Begitu Cepatnya Karena Waktu Memang Tidak Mengizinkan Untuk Terlambat Kalau Kepingin Bagaimana Rincinya Apa yang Saya jelaskan Silahkan Baca Buku saya Akan Lebih lengkap Kalau Pertama-tama Saudara Membaca Buku saya Tentang Hukum Benda Di dalam Burk Yang Kemudian Disambung Paling Tidak Dengan Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan Kalau Andai Kata Dua Macam Buku Itu Sudah Saudara Baca Sebelum Mengikuti Kuliah Saya Saya Yakin Walaupun Kuliah Ini Saya Lakukan Dengan Begitu Cepatnya Tetap Saudara Akan Bisa Mengikutinya Sebenarnya Sistem Kredit Semester Yang Selama Ini Kita Pergunakan Masih Belum Klop Belum Cocok Betul Dari Negara Asalnya Mahasiswa Ketika Datang Kuliah Baik Secara Tatap Muka Ataupun Online Mereka Datang Seperti Hanya Ban Kempes Yang Minta Dipompa Oleh Dosenya Jelas Ini Sistem Pendidikan Yang Tidak Benar Kalau Memang Menggunakan Sistem Kredit Semester Sesuai Dengan Aturan Kalau Misalnya Mata Kuliah Ini Dua SKS Berarti Satu SKS 50 Menit Kalau Dua SKS 100 Menit Maka Satu SKS Tatap Muka 50 Menit Itu Harus Diimbangi Persiapan Mahasiswa Di rumah Belajar Sendiri Dua Kali 50 Menit 100 Menit Berarti Kalau Ini Dua SKS Berarti Mahasiswa Harus Mempersiapkan Diri Membaca Literatur 200 Menit Tapi Pertanyaannya Adakah Mahasiswa Yang Berbuat Begitu Sebelum Masuk Kelas Karena Kredit Mata Kuliahnya Dua SKS Berarti Dia Sudah Membaca Buku Di rumah Paling Tidak 200 Menit Saya Yakin Hakul Yakin Kalian Tidak Berbuat Seperti Itu Oleh Sebab Itulah Sistem Kredit Semester Yang Kita Lakukan Seringkali Tidak Bisa Mencapai Hasil Yang Memuaskan Karena Mahasiswanya Tidak Pernah Mempersiapkan Diri Pada Waktu Tidak Melakukan Kuliah Sehingga Datang Kuliah Seperti Ban Kempes Yang Minta Dipumpah Sehingga Ujung-ujungnya Kalau Paisnya Ini Memberikan Kuliah Begitu Cepatnya Pasti Tidak Akan Bisa Mengikuti Oleh Sebab Itulah Saya Sarankan Silahkan Baca Buku Saya Yang Pertama Hukum Benda Kemudian Dilanjutkan Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan Itu Minimal Sebab Bukankah Pembahasan Saya Tadi Sudah Mulai Menyinggung Perjanjian Kredit Kalau Ditarik Berdasarkan Pasal 1319 Itu Tergolong Sebagai Perjanjian Tak Bernama Sebab Disamping Perjanjian Tak Bernama Ada Perjanjian Tak Bernama Itu Kan Materi Hukum Harta Kekayaan Itu Kan Materi Hukum Perikatan Berarti Sebenarnya Kalau Pemingin Memahami Hukum Jaminan Disamping Membaca Hukum Benda Membaca Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan Sebelumnya Itu Harus Tahu Betul Hukum Perikatan Selain Itu Juga Secara Lebih Detail Lagi Mengetahui Hukum Kontra Dan Buku-buku Itu Ada Di LBS Ada Di Lovebook Store Tapi Saya Yakin Sudara Pasti Akan Keberatan Manakala Membaca Buku-buku Itu Sebab Apa Ah Saya Nantikan Datang Kuliah Dijelaskan Oleh Dosen Saya Beritahu Apa Yang Disampaikan Oleh Dosen Siapapun Dia Apakah Guru Besar Apakah Doktor Apa Yang Disampaikan Itu Terlalu Sedikit Kenapa Terlalu Sedikit Karena Dibelenggu Oleh Waktu Yang Mana Tidak Memungkinkan Untuk Menjelaskan Sampai Rinci Itu Impossible Oleh Sebab Itulah Saudara Sebagai Mahasiswa Harus Melengkapi Sendiri Dengan Membaca Literatur Literatur Yang Berkaitan Dengan Materi Kuliah Tidak Sebatas Buku Saya Bisa Membaca Buku-buku Lain Saya Hanya Ingin Mempermudah Saudara Menulis Buku-buku Tentang Hukum Perdata Yang Mana Hukum Perdata Ini Sudah Saya Geluti 50 Tahun Lebih Yang Mana Ternyata Hasilnya Saya Mampu Menulis 12 Judul Buku Tentang Hukum Perdata Dan Itu Pun Belum Tuntas Di iPad Saya Masih Ada Tiga Calon Buku Yang Saya Garap Tetapi Rupanya Terkendala Karena Ada WFH Semula Memang Ada Suatu Kegiatan Yang Begitu Bisa Dilakukan Dengan Semangat Tapi Lama-lama Juga Luntur Lama-lama Di rumah Juga Bosan Buku Saya Yang Terakhir Buku Saya Yang Terbaru Ada Dua Yakni Hukum Harta Kekayaan Episentrum Burger Redbook Jadi Kalau Mau Belajar Hukum Harta Kekayaan Sebenarnya Sudah Ada Bukunya Namun Membaca Buku Saya Hukum Harta Kekayaan Episentrum Burger Redbook Itu Mestinya Harus Dilandasi Dulu Baca Hukum Perikatan Baca Hukum Kontra Baca Hukum Benda Sebab Bagaimanapun Hukum Harta Kekayaan Itu Seperti Yang Pernah Saya Kuliahkan Pada Saudara Itu Merupakan Sinergitas Antara Buku Dua Dan Buku Tiga Kiwi Nah Inilah Model Penyaluran Dana Pinjaman Yang Dilakukan Oleh Bank Sebagai Lembaga Intermederi Pada Saat Dia Diamanati Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Sebagaimana Ada Di Dalam Five Six Principle Ada Yang Mau Tanya Silahkan Ada Yang Tanya Diam Adalah Emas Sebenarnya Itu Pemiyo Tak Berlaku Pada Waktu Saudara Mengangsu Ilmu Sesi Yang Saya Sedakan Untuk Pertanya Pasti Sia-sia Mengapa Karena Saudara Datang Sebagai Ban Kempes Yang Mumpah Pak Isna Ini Begitu Cepatnya Makanya Akhirnya Bannya Tidak Bisa Isi Ketika Diberi Kesempatan Untuk Pertanya Satu Pun Muncul Ada Tidak Ada Baik Kalau Tidak Ada Tidak Bukan Kita Lanjutkan Minggu Depan Pak Omar Bu Yuni Waktunya Sudah Habis Waktunya 18 Berapa Sampai Pukul 9 Cuma Kalau Sudah Selesai Materinya Bisa Dilanjut Minggu Depan Kalau Memang Jam 9 Oke Lanjutkan Oke Saya Berikan Kesempatan Saudara Untuk Bertanya Dan Itu Tidak Saudara Manfaatkan Maka Maka Akan Saya Lanjutkan Dari Diagram Ini Lewat Perjanjian Pokok Lahir Hak Tagih Yang tergolong Sebagai Pribadi Kemudian Disusul Membuat Perjanjian Aksesur Lahir Hak Ibutik Yang merupakan Hak Kebedaan Berarti Berarti Dengan Dibuatnya Secara Berpasangan Antara Perjanjian Pokok Dan Perjanjian Aksesur Bank Selaku Kreditor Sekarang Mempunyai Dua Macam Hak Kalau Dimisalkan Bank Dalam Hal ini Punya Dua Senjata Senjata Yang Pertama Merupakan Hak Taging Merupakan Hak Pribadi Itu Lahir Dari Perjanjian Pokok Kemudian Senjata Yang kedua Merupakan Hak Ibutik Yang berkolong Sebagai Kebedaan Lahir Dari Perjanjian Aksesur Berarti Bank Sekarang Punya Dua Senjata Berbeda Dengan X Rekan Dan Sahabatnya A Waktu Meminjamkan Dana 100 Juta Kepada A Dia Hanya Membuat Perjanjian Utang Piutang Perjanjian Utang Piutang Begitu pula Si A Juga Hanya Membuat Perjanjian Utang Piutang Dimana Perjanjian Utang Piutang Yang dibuat Antara A dan X Antara A dan A Itu Sejenis Dengan Perjanjian Kredit Sama-sama Perjanjian Obligator Berarti X Dan A Tetap Berposisi Sebagai Kreditor Konkuren Berbeda Dengan Bank Karena Dia Sekarang Punya Dua Senjata Beda X E Hanya Punya Satu Senjata Yakni Haktag Yang Tergolong Sebagai Haktag Pribadi Beda Dengan Bank Bank Punya Dua Macam Senjata Kalau Mau Disederhanakan Tadi Saya katakan Kalau Bank Itu Hanya Mengandalkan Perjanjian Kredit Semata Maka Dia Hanya Punya Hak Haktagih Yang Merupakan Hak Pribadi Hanya Punya Satu Senjata Akibat Hukumnya Dia Hanya Berposisi Sebagai Kreditor Konkuren Mengapa Karena Dia Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Dalam Pasal 11 K1 Dan Posisi Semacam Itu Sangat Rawat Begitu Pula X&A Kalau Hanya Mengandalkan Perjanjian Utang Puyutang Yang Tergolong Sebagai Perjanjian Obligatur Berarti X&A Hanya Punya Satu Senjata Yang Haktagih Yang Merupakan Dan Tergolong Sebagai Haktagih Berarti X&A Hanya Mengandalkan Caminan Umum Dalam Pasal 11 K1 Seperti Yang Saya Katakan Tadi Kalau Bank Hanya Mengandalkan Caminan Umum Dalam Pasal 11 K1 Akibat Hukumnya Hanya Berposisi Seperti Kreditor Konkurren Jelas Itu Tidak Memenuhi Amanah Dari Undang Undang Perbankan Supaya Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Sebab Itulah Demi Menegakkan Prinsip Kehati-hatian Yang Dipakai Adalah Five Cis Principle Maka C Yang Kelima Berupa Jaminan Khususus Wujudnya Agunan Atau Kolateral Maka perlu Dibuat Perjanjian Asesur Dan itu Dilakukan oleh Bank Maka Akhirnya Bank Punya Dua Senjata Hak Takih Yang Merupakan Hak Pribadi Lahir Perjanjian Pokok Sebaliknya Hak Hipotek Yang Merupakan Hak Kebedaan Merupakan Perjanjian Asesur Kalau Mau Disederhanakan Sebenarnya Dengan Dibuatnya Perjanjian Asesur Yang Melahirkan Hak Hipotek Dan Itu Tergolong Hak Kebedaan Itu Merupakan Salah Satu Upaya Bagi Bank Untuk Memback Up Hak Takih Yang Terpusi Sebagai Hak Pribadi Jadi Gampangnya Begitu Hak Hipotek Yang Tergolong Sebagai Kebedaan Yang Lahir Dari Perjanjian Asesur Merupakan Suatu Upaya Untuk Mencari Sarana Banking Terhadap Hak Takih Yang Merupakan Hak Pribadi Konkretnya Hak Kebedaan Itu Berperan Untuk Mbekingi Hak Pribadi Kalau Hak Kebedaan Ini Berfungsi Untuk Memback Up Hak Pribadi Kita Di dalam Keseharian Tau Persis Kalau Seseorang Cari Backing Berarti Dia Lemah Kalau Cari Backing Pasti Pihak Yang Lebih Kuat Dari Dirinya Oleh Sebab Itulah Kalau Hak Pribadi Itu Dirasakan Lemah Lalu Cari Backing Wujudnya Hak Kebedaan Berarti Hak Kebedaan Itu Pasti Lebih Kuat Daripada Hak Pribadi Karena Hak Kebedaan Berfungsi Sebagai Backing Hak Pribadi Cuman Sekarang Permasalahnya Apakah Benar Bahwa Hak Kebedaan Itu Sebagai Backing Pasti Lebih Kuat Daripada Hak Pribadi Yang Dibagi Untuk Untuk Memahami Itu Mari Sekarang Kita Lihat Ciri-ciri Kedua Macam Hak Itu Yang Pokok Saja Sekaligus Memperbandingkannya Sehingga Bisa Membuktikan Bahwa Hak Kebedaan Itu Jauh Lebih Kuat Kalau Dibandingkan Dengan Hak Pribadi Hak Kebedaan Di Satu Sisi Yang Saya Andaikan Dia Membaiki Hak Pribadi Berarti Hak Pribadi Lebih Lemah Hak Kebedaan Jauh Lebih Kuat Untuk Memahami Bahwa Hak Kebedaan Jauh Lebih Kuat Daripada Hak Pribadi Maka Satu-satunya Jalan Kita Harus Mencari Karakteristik Daripada Masing-masing Hak Itu Untuk Dibandingkan Lewat Perbandingan Semacam Itulah Maka Akhirnya Kita Bisa Menarik Suatu Kesimpulan Bahwa Berdasarkan Ciri-ciri Pokok Hak Kebedaan Itu Memang Lebih Kuat Daripada Hak Pribadi Hak Pribadi Coba Kita Kembali Pada Diagram Hak Pribadi Kenapa Hak Ini Disebut Sebagai Hak Pribadi Tadi Katakan Karena Lahir Dari Perjanjian Yang Berisifat Pribadi Private Fund Artinya Perjanjian Itu Hanya Mengikat Pihak-pihak Yang Membuatnya Saja Karena Perjanjian Itu Berupa Perjanjian Kredit Melahirkan Hak Tagih Yang Tergolong Sebagai Hak Pribadi Maka Bank Yang Hanya Kepada A Saja Nah Kalau Bank Yang Punya Hak Tagih Dan Tergolong Sebagai Hak Pribadi Kalau Nagih Hanya Pada A Saja Maka Ciri Dari Pada Hak Pribadi Itu Bersifat Tidak Mutlak Atau Relatif Saya Ulangi Bank Punya Hak Pribadi Konkretnya Berupa Hak Tagih Bank Kalau Nagih Pihutang 500 Juta Ya Hanya Nagih Pada A Saja Karena Perjanjian Kredit Itu Bertumpu Pada Private Of Contract Perjanjian Kredit Itu Hanya Mengikat Pihak Pihak Yang Membuatnya Saja Berarti Perjanjian Kredit Ini Hanya Mengikat Bank Dan A Saja Makanya Ketika Bank Ingin Menegakkan Hak Tagih Kalau Bank Ingin Nagih Pihutang 500 Juta Dia Hanya Bisa Nagih Kepada A Saja Selaku Rekan Sekontrak Nah Ciri Seperti Itu Bahwa Hak Tageh Hanya Bisa Ditegakkan Pada Pihak Tertentu Saja Dan Yang Dimaksud Tertentu Itu Rekan Seperjanjianya Maka Ciri Seperti Itu Dikatakan Ciri Yang Mengandung Sifat Relatif Atau Tidak Mutlak Berarti Ciri Yang Pertama Dari Hak Pribadi Relatif Atau Tidak Mutlak Karena Hak ini Hanya Bisa Ditegakkan Pada Pihak Tertentu Saja Dan Yang Dimaksud Tertentu Adalah Rekan Seperjanjianya Hal ini Kalau dibandingkan Dengan hak Kebendaan Jauh Berbeda Hak Kebendaan Itu Bersifat Mutlak Artinya Hak itu Dapat Ditegakkan Terhadap Siapapun Inilah Perbandingan Hak Kebendaan Dan Hak Pribadi Itu Memang Sulit BW Mengenal Di samping Hak Pribadi Ada Hak Kebendaan Namun Keduanya Itu Punya Daya Abstrak Yang Sangat Tinggi Sehingga Untuk Memahaminya Acap Kali Relatif Sulit Padahal Hukum Asli Kita Hukum Adat Tidak Mengenal Hak Kebendaan Dan Hak Pribadi Tidak Mengenal Oleh Sebab Itulah Mempelajari Ciri-ciri Daripada Hak Kebendaan Yang Dibandingkan Dengan Hak Pribadi Itu Tidak Gampang Karena Hak-hak Itu Daya Abstraksinya Begitu Tingginya Padahal Mempelajari Sesuatu Yang Abstrak Itu Sulit Lalu Bagaimana Supaya Abstrak Itu Lebih Mudah Untuk Dipahami Pijakkan Ke Bumi Bagaimana Caranya Memijakkan Ke Bumi Antara Antara Dengan Mencipta Kasus Kasus Buatan Kalau Bisa Mencipta Kasus Kasus Buatan Berarti Apa Yang Abstrak Tadi Dipijakkan Ke Bumi Sehingga Lebih Konkret Dan Memahami Sesuatu Hal Yang Konkret Itu Relatif Mudah Namun Seperti Yang Saya Katakan Tadi Karena Konsep Hak Kebedaan Dan Hak Pribadi Itu Daya Abstraksinya Begitu Tinggi Kalau Kemudian Dipijakkan Ke Bumi Dengan Mencipta Kasus Kasus Buatan Untuk Mencipta Kasus Buatan Guna Memahami Lebih Gampang Itu Ternyata Juga Susah Susahnya Bagaimana Ya Saya Terpaksa Harus Mencipta Kasus Kasus Buatan Yang Di Dalam Alam Konkret Tidak Mungkin Bisa Terwujud Satu-satunya Jalan Begitu Karena Saking Sulitnya Untuk Memijakkan Apa Yang Abstrak Ke Bumi Dengan Jalan Mencipta Kasus Buatan Sulit Bukan Main Beli Sebab Itulah Kasus Buatan Yang Saya Cipta Tidak Akan Muncul Dalam Kehidupan Konkret Namun Demi Memahamkan Kepada Sudara Anggap Saja Kasus Ini Sebagai Suatu Media Untuk Mempermudah Memahami Ciri Ciri Pokok Daripada Hak Kebedaan Jadi Jangan Berpancang Pada Kasusnya Karena Kasus Ini Di Alam Konkret Nyaris Tidak Akan Pernah Terjadi Tapi Karena Ini Hanya Suatu Media Guna Memahamkan Kepada Saudara Ciri Ciri Pokok Hak Kebedaan Yang Terpaksa Saya Lakukan Membuat Kasus Kasus Yang Impossible Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Nah Kembali Pada diagram Tadi Tanah Dan rumah Ini Sudah Diakunkan Kepada Bank Dibuat Perjanjian Kredit Yang Kemudian Disusul Dengan Perjanjian Jaminan Hipotek Itu Misalnya Terjadi Pada Tanggal 5 Januari 2020 Nah Inilah Perjanjian Pokok Yang kemudian Disusul Dengan Perjanjian Aksesor Yang dibuat Antara Bank Dan A Itu Dibuat Pada Tanggal 5 Januari 2020 Setahun Kemudian Setelah Ditanda Tanggininya Perjanjian Kredit Dan Perjanjian Aksesor Oleh A Tanah Dan rumah Ini Ternyata Dijual Kepada Set Dan Set Mengetahui Posisi Letak Rumah Dan Tanah Itu Begitu Strategis Dia Sanggup Untuk Membelinya Ditawarkan Harganya 1M Langsung Dibayar Oleh Set 1 Milyar Maka Bagi Set Setelah Memenuhi Kewajibannya Membayar Harga Rumah Dan Tanah 1 Milyar Maka Dia Mendaku Tanah Dan Rumah Itu Sebagai Hak Miliknya Dia Berarti Perjanjian Jual Beli Tanah Dan Rumah Itu Karena Dilakukan A Setahun Setelah Memperoleh Dana Pinjaman 500 Juta Dari Bank Berarti Ini Dijual Pada Tanggal 5 Januari 2021 Nah Ternyata Oleh A Setelah Menerima Uang 1 Milyar Tidak Dibayarkan Kepada Bank Dan Ketika Jatuh Tampu 19 Juni 2022 Tidak Membayar Utangnya Kepada Bank 500 Juta Maka Akhirnya Bank Sesuai Dengan Kemenangan Yang Dia Miliki Berdasarkan Perjanjian Jaminan Hipotek Dia Akan Segera Menjual Lelang Tanah Dan Rumah Itu Untuk Memperoleh Perlunasan Pinjamannya Sebesar 500 Juta Mengingat Tanah Dan Rumah Ini Sebagai Jaminan Khusus Baginya Sudah Barang Tentu Ulahnya Bank Seperti Akan Ditantang Oleh Set Yang Mendaku Bahwa Tanah Dan Rumah Itu Adalah Miliknya Terjadilah Sengketa Antara Bank Dan Set Di Pengadilan Sengketa Ini Jelas Merupakan Sengketa Berdatah Sengketa Berdatah Semacam Ini Kalau Tidak Dicermati Secara Jeli Sebenarnya Sengketa Antara Bank Dan A Itu Intinya Terjadi Perbenturan Antara Haknya Bank Dan Haknya Z Nah Kalau Terjadi Sengketa Semacam Ini Sudah Berantung Bank Akan Dimenangkan Oleh Pengadilan Mengapa Dimenangkan Sebab Z Dianggap Sebagai Pembeli Yang Beritikat Buruk Kenapa Dianggap Beritikat Buruk Masa Iya Ketika A Menawarkan Tanah Dan Rumah Kepada Z Z Maukah Kamu Membeli Rumah Dan Tanah Saya Berapa Harganya Satu Miliard Oke Tak Bayar Satu Miliard Apa Begitu Caranya Orang Membeli Rumah Dan Tanah Kan Tidak Mestinya Kalau Z Berhati-hati Ketika Ditawari Oleh A Untuk Membeli Tanah Dan Rumah Senilai Satu Miliard Pasti Z Z A A Apakah Tanah Dan Rumah Itu Milik Oh Iya Milik Saya Mana Tanda Bukti Kemilikan mu Pasti A Tidak A Tidak Menunjukkan Sertifikat hak miliknya Sertifikat hak milik itu Akan Ditahan oleh Bank Begitulah Kalau Anda kata Z Itu Sebagai Pembeli Yang Beritikat Baik Tapi Tah Dalam Cerita Saya Tadi Yang Koron Tidak Mungkin Terjadi Dalam Kehidupan Nyata Begitu Ditawali Satu M Langsung Bayar Nah Berarti Kalau Itu Yang Dilakukan Z Maka Z Ini Tergolong Sebagai Pembeli Yang Beritikat Buruk Dan Siapapun Yang Beritikat Buruk Hukum Tidak Akan Melindungi Oleh Sebab Itulah Ketika Bank Bersekita Dengan Z Ketika Rumah Itu Akan Dijual Lelang Oleh Bank Bank Akan Dimenangkan Itulah Ratsulisisnya Kenapa Z Dikalahkan Sehingga Dalam Peristiwa Ini Berarti Bank Yang Punya Hak Tagih Merupakan Hak Pribadi Tapi Di Backing Hak Hipotek Yang Merupakan Hak Kebendaan Maka Kelihatan Hak Kebendaan Yang Dipunyai Oleh Bank Tidak Hanya Bisa Ditegakkan Pada Rekan Seperjanjianya Tapi Ternyata Juga Bisa Ditegakkan Pada Pihak Ketiga Dalam Hal Mijit Oleh Sebab Betulah Bahwa Hak Kebendaan Itu Bersifat Mutlak Artinya Hak Itu Bisa Ditegakkan Terhadap Siapapun Tidak Sebatas Pada Rekan Seperjanjianya Saja Oleh Sebab Betulah Ketika Bank Menegakkan Hak Hipotek Tidak Sekedar Pada A Tapi Juga Bisa Ditegakkan Pada Pihak Ketiga Walaupun Z Bukan Rekan Seperjanjianya Inilah yang dikatakan Bahwa Hak Kebendaan Itu Bersifat Mutlak Dimana Hak Itu Ditegakkan Terhadap Siapapun Andai Kata Pembelinya Itu Bukan Z Pembelinya Itu N O P K RS Sama Saja Inilah Ilustrasi Bahwa Hak Kebendaan Itu Dikatakan Bersifat Mutlak Dimana Hak Itu Ditegakkan Terhadap Siapapun Itulah Contoh Kasusnya Bagaimana Mekanisme Kerja Hak Kebendaan Yang dikatakan Bersifat Mutlak Saya Terpaksa Membuat Kasus Buatan Yang Tidak Mungkin Terjadi Dalam Kehidupan Konkret Tapi Jangan Terkancang Pada Kasusnya Tapi Paling Tidak Saudara Akan Bisa Memahami Dari Uren Penjelasan Saya Demi Memahami Bagaimana Sifat Mutlak Hak Kebendaan Kemudian Selain Hak Kebendaan Bersifat Mutlak Hak Kebendaan Juga Dilekati Ciri Teruah Desui Bahwa Hak Itu Akan Tetap Mengikuti Bendanya Ketangan Siapapun Benda Itu Berada Hak Pribadi Tidak Ada Teruah Desui Dalam Hak Kebendaan Ada Droa Desui Artinya Hak Itu Akan Tetap Mengikuti Bendanya Ketangan Siapapun Benda Itu Berada Hak Pribadi Tidak Ada Bagaimana Penjelasannya Kembali Pada Kasus Yang Tidak Mungkin Tadi Dimisalkan Pada Tanggal 5 Januari 2021 Menjual Tanah Tanah Rumah Ini Kepada X Padahal Dari Semula Kita Sudah Paham Bahwa Di Atas Tanah Dan Rumah Yang Hak Miliknya Ada Pada A Di Atas Ada Hak Kebendaan Berupa Hak Hipotek Punyanya Bank Jadi Di Atas Tanah Dan Rumah Ini Dilekati Hak Hipotek Sebagai Kebendaan Nah Ketika Tanah Dan Rumah Ini Jual Kepada X Pada X Maka Bayangkan Rumah Dan Tanah Ini Berpindah Ketangannya X Tetapi Pindahnya Tanah Dan Rumah Itu Ikut Serta Hak Hipotek Yang Bank Selaku Hak Kebendaan Jadi Hak Kebendaan Hak Hipotek Yang Bang Ikut Serta Inilah Yang Dimaksud Bahwa Hak Itu Akan Tetap Mengikuti Benda Yang Ketangan Siap Benda Itu Berada Maka Ketika Tanah Dan Rumah Itu Berpindah Ketangannya Z Hak Hipotek Selaku Hak Kebendaannya Bang Juga Ikut Serta Itulah Teruah Sehingga Ketika Terjadi Sengketa Antara Bang Dan Z Bang Bisa Membuktikan Bahwa Di atas Tanah Dan Rumah Yang Dibelih Z Itu Di atasnya Ada Hak Hipotek Merupakan Hak Kebendaannya Bang Dan Kalau Z Ternyata Membeli Tanah Dan Rumah Itu Secara Membabibuta Berarti Z Itu Tidak Menghargai Hak Hipotek Selaku Hak Kebendaannya Bang Sudah Barang Tentu Karena Tidak Menghormati Dia Itu Sudah Beritikat Buruh Dia Mengabekan Prinsip Droa Desui Daripada Hak Kebendaan Itulah Ciri Kedua Dari Hak Kebendaan Lalu Ciri Berikutnya Bahwa Di Dalam Hak Kebendaan Ada Asas Prioritas Sebaliknya Di Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Apa Artinya Asas Prioritas Artinya Asas Prioritas Hak Kebendaan Yang Lahir Lebih Dahulu Akan Diutamakan Daripada Yang Lahir Kemudian Asas Prioritas Artinya Hak Kebendaan Yang Lahir Lebih Dahulu Akan Diutamakan Daripada Yang Lahir Kemudian Kita Kembali Pada Contoh Yang Tidak Mungkin Tadi Tadi Digambarkan Bahwa Perjanjian Pak Yang Kemudian Disusul Dengan Perjanjian Asesur Dibuat Antara A dan Bank Pada Tanggal 5 Januari 2020 Berarti Pada Tanggal 5 Januari 2020 Lahirlah Hak Hipotek Sebagai Hak Kebendaan Milik Setahun Kemudian 5 Januari 2021 Rumah Ini dijual Kepada Set Mengakui Mendaku Rumah Itu adalah Miliknya Berarti Set ini Punya Hak Milik Atas Rumah Itu Namun Lahirnya Adalah Tanggal 5 Januari Tahun 2021 Ketika Awan Persasi Bank Langsung Akan Menjual Lelang Ini Nah Terjadilah Perbenturan Antara Hak Miliknya Bank Dan Miliknya Set Apa Yang Perbenturan Itu Bank Ketika Berhadapan Melawan Set Dia Tidak Akan Menggunakan Hak Tagis Sebagai Hak Pribadi Dia Akan Menggunakan backing nya Backing Itu Merupakan Hak Kebendaan Nah Ketika Hak Kebendaan Miliknya Bank Yang Lahir Pada 5 Januari 2020 Membentur Hak Miliknya Set Yang Juga Merupakan Hak Kebendaan Tetapi Kelahiran Hak Milik Merupakan Hak Kebendaan Set Pada Tanggal 5 Januari 2021 Berarti Hak Kebendaan Bank Lahir Lebih Dulu 5 Januari 2020 Sebaliknya Hak Milik Sebagai Hak Kebendaan Set Lahir 5 Januari 2021 Maka Kalau Ini Berbenturan Sesama Hak Kebendaan Berlakulah Asas Prioritas Bahwa Hak Kebendaan Yang Lahir Lebih Dahulu Akan Diutamakan Daripada Yang Lahir Kemudian Maka Bank Akan Dimenangkan Karena Hak Kebendaannya Lahir Lebih Dahulu Itulah Asas Prioritas Sedangkan Sedangkan Ciri Yang Kebendaan Bahwa Di Dalam Hak Kebendaan Ada Preferensi Bahwa Di Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Nah Preferensi Artinya Hak Untuk Memperoleh Pelunasan Pihutang Terlebih Dahulu Dari Kreditor Kreditor Lain Preferensi Adalah Hak Untuk Memperoleh Pelunasan Pihutang Terlebih Dahulu Dari Kreditor Kreditor Lain Oleh Sebab Itulah Kalau Di Dalam Diagram Ini Terlihat Bahwasannya Bank Ini Karena Memegang Hak Kebendaan Dia Punya Preferensi Berbeda Dengan X Dan A Yang Hanya Mengandalkan Perjanjian Utang Utang Berarti Dia hanya Punya Hak Tagih Yang Merupakan Hak Pribadi Di Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Preferensi Di Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Preferensi Jadi Kalau Begitu Hak Tagihnya X Hak Tagihnya E Karena Itu Tergolong Sebagai Hak Pribadi Tidak Ada Preferensi Berbeda Dengan Bank Memang Bank Punya Hak Tagih Sebagai Hak Pribadi Disitu Tidak Ada Preferensi Tapi Dia punya Backing Backing Apa Hak Kebedaan Di Dalam Hak Kebedaan Dilekati Preferensi Oleh Sebab Ketika Awan Prestasi Tanah Dan Rumah Dijual Lelang Taruh Misalnya Laku 600 Juta Maka Bank Akan Minta 600 Juta Pertama Kali Harus Dibayarkan Kepada Bank Karena Bank Punya Hak Kebedaan Yang Dilekati Preferensi Maka Mau Tidak Mau 600 Juta Itu Pertama Kali Dibayarkan Kepada Bank 500 Juta Tersisa 100 Juta Lalu bagaimana 100 Juta Ini Dibayarkan Kepada Siapa Katanya X Bayarkan Kepada Saya Dulu Katanya E Tidak Bisa Saya Juga Punya Tagian 100 Juta Nah Karena X Dan E Itu Berebut 100 Juta Sisa Maka Perebutan Semacam Ini Mengingat X Dan E Itu Hanya Mengandalkan Jaminan Umum Maka Perebutan 100 Juta Itu Akan Diselesaikan Pasal 1132 Secara Paripasu Sehingga X Dapat 50 Juta E Dapat 50 Juta Inilah Yang Dikatakan Bahwa Hak Pribadi Itu Tidak Ada Preferensi Mereka Kalau Berebut Harus Diselesaikan Pasal 1132 Baliknya Bang Karena Punya Hak Kebendaan Yang Di Dalamnya Terkandung Preferensi Perlunasan Pihutangnya Harus Lebih Didahulukan Nah Sebenarnya Inilah Ciri Pokok Daripada Hak Kebendaan Kalau Saya Katakan Ciri Pokok Berarti Sebenarnya Ciri Hak Kebendaan Selain Empat Ini Ada Lebih Banyak Bahwa Kebendaan Itu On Split Par Height Hak Kebendaan Itu Tidak Bisa Dibagi Bagi Hak Kebendaan Itu Persifat Ada Asas Publisitas Ada Asas Spesialistas Dan Seterusnya Itu Merupakan Ciri Jiri Kebendaan Lainnya Tapi Saya Ambil Yang Pokok Yang Empat Ini Saja Sebab Saya Ambil Empat Itulah Yang Pokok Yang Penting Yang Lainnya Juga Penting Tapi Dalam Kerangka Untuk Memahamkan Kepada Saudara Mengenai Diagram Itu Saya Ambil Hanya Empat Tetapi Ternyata Dalam Praktek Empat Ini Pun Diperas Hanya Satu Yang Menonjol Referensi Dalamnya Dilekati Ciri Prevensi Maka Dia Menjadi Kreditor Preferens Itu Yang Di Dalam Praktek Digaris Bawahi Jadi Yang Diutamakan Itu Ternyata Hanya Preferensi Lain-lainnya Mutlak Deroa Desui Prioritas Itu Diabekan Begitulah Yang Terjadi Di Lingkungan Dunia Perbangkat Cuma Pegawai Bank Sekalipun Kalau Ditanya Anda Itu Berposisi Sebagai Kreditor Konkurren Atau Kreditor Preferensi Pasti Dia Mengatakan Saya Mendikler Diri Saya Sebagai Kreditor Preferens Lalu Bagaimana Urut Urut Tanya Bagaimana Logikanya Bang Kalau Saudara Itu Sebagai Kreditor Preferensi Ya Karena Pihutang Saya Harus Didulukan Itu Kan Arti Preferensi Dia Tidak Akan Pernah Bisa Menjelaskan Seperti Yang Saya Jelaskan Tadi Ada Mutlak Inilah Yang Saya Katakan Walaupun Saya Hanya Mengumumkakan Ciri Pokok Empat Ternyata Di Dalam Praktek Diperas Lagi Yang Tiga Di Abelkan Yang Satu Ditondjalkan Jadi Empat Itu Masih Diperas Lagi Satu Jadi Kalau Saya Memeras Dari Ciri Kebenaran Yang Banyak Menjadi Empat Tetapi Dalam Praktek Malah Yang Empat Ini Pun Juga Diperas Hanya Satu Saja Inilah Pertanda Bahwa Belajar Hukum Itu Sebenarnya Tidak Gampang Inilah Akhirnya Kita Bisa Melihat Bahwa Hak Keperdaan Kalau Dibandingkan Dengan Hak Pribadi Pasti Lebih Unggul Hak Keperdaan Karena Hak Keperdaan Bersifat Mutrak Hak Pribadi Tidak Mutrak Di Dalam Hak Keperdaan Ada Teruah Desui Di Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Teruah Desui Dalam Hak Keperdaan Ada Asas Prioritas Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Dalam Hak Keperdaan Ada Prevensi Dalam Hak Pribadi Tidak Ada Nah Seolah Bisa Ditarik Garis Lurus Sebagai Pembeda Dari Kedua Macam Hak Itu Dan Perbedaan Tadi Menampakkan Suatu Bukti Bahwa Keperdaan Jauh Lebih Kuat Daripada Hak Pribadi Sehingga Layak Kalau Hak Kini Hak Pribadi Yang Lemah Oke Bagaimana Pak Umar Waktunya Satu menit lagi Satu menit lagi Mbalap Oke Siapa yang mau tanya Siapa mau tanya Tanya Sebab itulah Kalau Saudara Tidak Pernah Membaca Buku-buku Itu Sebelum Perangkat Guliah Pasti Saudara Akan Membisu Seribu Bahasa Dan Saudara Rupanya Tetap Mengukui Pemiyo Diam Adalah Emas Padahal Untuk Sistem Belajar Mengajar Diam Adalah Emas Itu Tidak Laku Ada Pertanyaan Saya Prof Oke Ini Seandainya Seandainya Kalau Misalnya Dari Bank Itu Nggak Minta Hak Kebendaan Jadi Misalnya Ada Hutang Antara X Dan Y Tadi Terus Yang Di Itu Nanti Untuk Bayarnya Itu Pakai Asas 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 Kloritas Prof Atau Gimana Y Y Tidak Bang Karena Tidak Membuat Perjanjian Asasur Kan Berarti Dia Tidak Punya Hak Kebendaan Kan Berarti Dia Hanya Punya Hak Pribadi Seperti Halnya X Dan E Juga Pribadi Pada Hak Pribadi Itu Tidak Dilekati Sifat Preferensi Sehingga Seperti Yang Saya Utarakan Pertama Kali Sebagai Langkah Awal Kalau Itu Seperti Yang Dalam Contoh Kan Pernah Laku 400 Juta Maka 400 Juta Itu Karena Awan Persasi Diperbutkan oleh Bank X Dan E Yang Sama Sama Hanya Punya Hak Pribadi Karena Sama Sama Punya Hak Pribadi Maka 400 Juta Itu Caranya Membagi Sesuai Pasal 11 Juta Dibagi Secara Paripasu Nah 400 Juta Itu Kalau Mau Secara Matematis Bank Itu Menerima Konkretnya Berupa Utangnya Bank 500 Juta Per Seluruh Utangnya A 700 Juta Kali Hasil Lelang 400 Juta Sudah Silahkan Hitung Sendiri Yang Pasti Hasilnya Tidak Mungkin Genap 500 Juta Inilah Sengsaranya Kalau Bank Hanya Berposisi Sebagai Kreditor Konkuren Karena Hak Pribadinya Tidak Dilekati Preferensi Itu Jadi Jangan Menganggap Bopeng Lembaga Intermediary Lembaga Sebagai Institusi Harus Dimenangkan Dari Ex Tidak Karena Mereka Sama Sama Hanya Punya Hal Pribadi Oke Gimana Paham Paham Terima kasih Oke Ada pertanyaan lain Silahkan Gitu Loh Saya Kalau Ditanya Seneng Berarti Menandakan Ada Curious Dari Kalian Kalian Diam Berarti Keingintauan Sudah Ada Silahkan Siapa Tanya Lagi Gimana Pak Siapa Tanya Lagi Silahkan Saya Tanya Pro Ya Ada Satu Asas Disini Yang Saya Belum Mengerti Asas Pembagian Dalam Hak Kebendaan Yaitu Asas Sistem Tertutup Itu Maksudnya Seperti Apa Itu Bukan Buku Dua Bwi Itu Bersifat Tertutup Berbeda Dengan Buku Tiga Bersifat Terbuka Gitu Pertanyaannya Kenapa Kok Buku Dua Itu Dikatakan Bersifat Tertutup Gitu Mas Kalau Itu Yang Saudara Tanyakan Sebab Buku Dua Bwi Itu Bersifat Tertutup Indikatornya Antara Lain Bahwa Pasal-pasal Yang Ada Di Dalam Buku Dua Bwi Itu Didominasi Oleh Pasal-pasal Yang Berposisi Sebagai Doe Ngenreh Saudara Doe Ngenreh Adalah Tentuan Undang-Undang Yang Harus Berlaku Tidak Bisa Dikesampingkan Oleh Para Pihak Pendanti Dengan Sepakat Sekalipun Nah Karena Para Pihak Tidak Bisa Menyimpangi Tidak Bisa Mengesampingkan Pasal-pasal Di dalam Buku Dua Bwi Maka Maka Akhirnya Hanya Pasal-pasal Dalam Buku Dua Bwi Itulah Yang Berlaku Tidak Ada Pasal Tandingan Yang Bisa Dibuat Oleh Para Pihak Itulah Yang Dikatakan Bersifat Tertutup Jadi Satu-satunya Aturan Gampangnya Yang Ada Dalam Buku Dua Para Pihak Tidak Boleh Membuat Aturan Tandingan Nah Karena Tidak Boleh Membuat Aturan Tandingan Karena Yang Harus Berlaku Hanya Satu-satunya Apa Yang Diatur Dalam Buku Dua Itulah Dikatakan Bersifat Tertutup Tuh Dengan Kata Lain Hak Kebendaan Yang Berlaku Adalah Hak Kebendaan Yang Ada Dalam Buku Dua Bwi Para Pihak Tidak Diizinkan Untuk Membuat Sendiri Hak Kebendaan Baru Itulah Ciri Tertutup Buku Dua Bwi Buku Dua Bwi Mayoritas Pasalnya Mengatur Hak Kebendaan Yang Ada Dalam Buku Dua Bwi Itu Yang Diakui Hak Milik Hak Guna Bangunan Hak Guna Usaha Hak Hipotek Hak Gade Itulah Contoh-contoh Hak Kebendaan Yang Ada Dalam Buku Dua B Lalu Para Pihak Misalnya Mari Kita Ciptakan Hak Kebendaan Baru Apa Hak Ngempelang Tidak Bisa Itulah Yang Dikatakan Bahwa Buku Dua Itu Bersifat Tertutup Hak Kebendaan Yang Ada Dalam Buku Dua Bwi Itulah Merupakan Satu-satunya Aturan Sedangkan Para Pihak Tidak Diperbolehkan Membuat Aturan Tandingan Oke Makasih Terima kasih Ada pertanyaan Lain Tidak Ada Oke Saya kira Kalau tidak ada Waktunya Sudah Habis Omar Ya Prof Sudah Habis Oke Kalau begitu Selamat Siang Mudah-mudahan Kita akan Ketemu Munggu depan Semoga kita Semua Sehat Wafiat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih